Umat Islam di Amerika Serikat melayakkan Idul Fitri pada 21 April, lebih cepat satu hari dari perayaan Idul Fitri di Indonesia. Bagaimana suasana Idul Fitri di Amerika Serikat? Untuk mengetahui informasi selengkapi kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Sharon Sumolang yang melaporkan langsung dari Wisma Indonesia di Washington DC Amerika Serikat. Sharon, bagaimana umat muslim menjalankan ibadah Ramadan hingga Idul Fitri kali ini? Selamat pagi, merci, dan juga selamat lebaran untuk rekan-rekan Metro TV dan pemirsa gimana pun berada. Saya bisa ceritakan sejak tadi malam gitu ya, tradisi yang tetap dilakukan oleh umat muslim di Amerika Serikat adalah dengan mengadakan takdiran. Salah satu masjid yaitu Imam Center, sebuah masjid di negara bagian Maryland mengadakan takdiran. Meskipun mungkin tidak semeriah kalau kita ingat takdiran di Jakarta atau di Indonesia gitu ya, tapi tidak mengurangi semangat, antusiasme, dan sukacita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kemudian tadi pagi, merci, saya juga mendatangi Imam Center dan Salat Id juga dilakukan dengan dibagi tiga shift, yaitu pukul 7, pukul 8.30, dan pukul 10. Dan berlangsung dengan khidmat, saya bertemu dengan diaspora Indonesia juga yang menjalankan ibadah Salat Id di Imam Center. Dan biasanya kalau Lebaran pasti setelah Salat Id kita akan ngumpul seliling ke rumah keluarga untuk bersuatu rahmi. Itu juga yang akhirnya saya lakukan tadi, saya langsung beranjak ke kediaman Duta Besar Indonesia untuk Amerika, yaitu di Wisma Indonesia, yang setelah vakum karena pandemi tidak membuka open house, hari ini kembali membuka pintunya untuk mengadakan acara halal di halal. Dan tadi tidak hanya dihadiri oleh komunitas diaspora Indonesia, tapi juga warga-warga di sekitar area DC, Maryland, dan Virginia untuk mencicipi Lebaran ala Indonesia. Dan kalau kita ngomongin Lebaran ala Indonesia, mungkin tidak akan lengkap ya, kalau kita tidak menghadirkan juga hidangan khas Indonesia. Jadi tadi saya senang sekali, meskipun jauh dari rumah, jadi saya menikmati rendang, opor ayam, ketupat, lontong sayur, dan tentunya kerupok. Jadi memang mengobati rindu untuk selang ke rumah. Dan memang tadi situasinya sangat ramai, info dari KBRI adalah sekitar 2.000 orang, lebih dari 2.000 orang yang mendasar untuk hadir di acara tersebut. Dan bahkan diaspora dari negara-negara lain seperti ada yang jauh dari North Carolina yang kalau menyetir itu 5-6 jam, dia bela-bela yang datang keisi, ada juga dari New York, dari Boston. Jadi memang terasa senang dan hangat dan it feels like home untuk bisa ketemu dengan diaspora Indonesia di West Indonesia tadi di acara halal di halal. Ya, baik. Sharon, di periode lebaran kali ini, bagaimana keterbukaan terhadap umat Islam di Amerika Serikat? Ya, memang agama Islam di sini merupakan minoritas. Dengar sih, populasi hanya 1% atau sekitar 3,5 juta orang dari seluruh populasi di Amerika Serikat. Namun, studi mengungkap agama Islam ini terus berkembang. Dan di sini, tadi rekan saya, misalnya, kalau kita ngomong di perbukaan, Randy Wichas sana di New York, bercerita bahwa sholat id dilakukan tidak terbatas di masjid saja. Dia melakukan sholat id di Washington Square Park, yaitu di sebuah taman. Jadi meskipun agama minoritas, Islam di sini tetap diberikan kebebasan untuk beribadah. Dan selain itu, sekolah-sekolah di beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga sudah memberikan libur untuk siswa-siswinya merayakan lebaran sehingga mereka tidak perlu bolos sekolah. Dan memang tadi juga seperti di White House, di Gedung Putih, diselenggarakan perayaan Idul 50. Dan menurut pernyataan resmi dari Gedung Putih, Presiden Joe Biden dan juga istri Joe Biden memberikan selamat hari raya Idul 50. Laporan Anda dari Washington DC, Amerika Serikat. Semoga kehangatan Idul Fitri di Jakarta, Indonesia ini juga bisa dirasakan di Amerika Serikat. Selamat kali bertugas, Ciaran.